Intro Seperti inilah suasana lokasi wisata telaga sarangan di Kabupaten Makitan, Jawa Timur. Namun, jika ingin berkunjung masih harus bersabar, karena pemerintah setempat kembali memperpanjang masa penutupannya hingga tanggal 21 Juni 2020. Dari tayangan video ini mungkin bisa sedikit mengubati rindu para wisatawan yang selama dua bulan lebih menahan diri, bijak untuk tidak kemana-mana dulu akibat wabah COVID-19. Saat ini, Dinas Pariwisata Magetan masih menyiapkan aturan bagi seluruh kegiatan wisata, baik pedagang, pengunjung maupun perhotelan dan restoran jika sarangan benar-benar resmi dibuka. Menurut Fenley Tommy Nicholas, Kepala Dinas Pariwisata setempat, saat ini pihaknya sedang menyiapkan aturan protokoler kesehatan yang tepat dan akan diperdakan. Bila melanggar, ada dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan. Protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, cuci tangan, serta pemeriksaan kesehatan bagi pengunjung. Sedang untuk para pelaku wisata seperti hotel, restoran, penyedia perahu, dan sebagainya, juga akan diatur. Berikut aturannya menurut Kepala Dinas Pariwisata Fenley Tommy Nicholas. Penyedia jasa, itu kita wajibkan untuk menyediakan tempat cuci, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan mengatur pada tempat-tempat antrian, katakan itu harus mengatur jarak. Contoh perahu, perahu yang kapasitasnya 6, katakan, cukup 3. Restoran yang kapasitasnya 10, 5 dulu. Karena prinsip dari masuk ke era baru ini, setidaknya ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, di tempat-tempat pelayanan, kita pastikan, orang di dalam harus sehat. Nah, salah satu caranya, untuk mengukur dengan termogan, alat ukur suhu tubuh. Di atas 3,5, ya kita harus sikapi dengan cara-cara kesehatan. Yang kedua, wajib pakai masker. Pengelola, karyawan, maupun pengunjung. Wajib cuci tangan, pakai air mengalir dan sabun. Siapkan sanitizer. Yang keempat, dia harus mengatur physical distancing, maupun social distancing. Van Lee menambahkan, penerapan new normal cepat atau lambat pasti akan dilakukan. Untuk itu, perlu persiapan yang matang dalam hal ini. Pihaknya tidak akan terburu-buru. Demi kebaikan dan keselamatan wisatawan dan pengunjung di Kabupaten Magetan, masyarakat diminta untuk sabar. Dari Magetan, Rianto, Garda TV. Dari Magetan, Rianto,